Nah ini ada kabar gembira nih Kapolda Bengkulu Irjen Armet Wijaya Terimo Penghargoan dari Gubernur Al-Haris nih Terkait putra-putra Jambi yang berkiprah di tingkat nasional Mudah-mudahan bisa ke nasional semua nih Ini dia pantauan Bang Jek Dalam rapat paripurna yang diadakan pada 6 Januari 2023 Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armet Wijaya Terima penghargaan dari Gubernur Jambi Al-Haris Terkait putra-putra Jambi yang berkiprah di tingkat nasional Selain itu Armet Wijaya juga menegaskan Bahwa kepolisian masih perlu bekerja lebih keras Dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Jambi Mantan deputi 5 bidang koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kemenko Polhukam juga mengimbau kepada masyarakat Jambi Untuk turut membantu pihak pendagak hukum Dalam menjaga keamanan dan menjauhi konflik yang ada di Jambi Menurutnya dengan terjaganya keamanan Maka pembangunan pun akan berjalan lancar Dengan perayaan ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-66 ini Armet Wijaya juga berharap agar Provinsi Jambi lebih maju lagi untuk ke depannya Agar bisa bersaing dengan Provinsi-provinsi lain Baik secara sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya Kita tentu berharap dengan umurnya yang langsung 6 tahun ini Provinsi Jambi lebih maju lagi Bisa setara dengan provinsi-provinsi yang lain Yang lebih sempurna maju Setelahnya masih perlu kita kerja keras lagi Fasil Cek TV melaporkan